Anak naga, Bulim Hang Yun, Jilip 6. Sungguh hebat kepandayan anak muda itu hahaha, nelayan tua itu tertawa gembira. Beberapa hari kemudian, Tio Hon Leong sudah tiba di desa Hoan. Wajahnya berseri-seri, ternyata ia teringat akan Tan Giyok Chu, maka segeralah ia menuju ke rumah Tan Ekseng, kepala desa itu. Anak muda Ahiang pelayan di rumah itu menatap Tio Hon Leong dengan penuh keheranan. Engkau mau mencari siapa Bibi Hiang, aku ingin menemui pamantan, sahut Tio Hon Leong. Eh, tercengang Ahiang. Kok engkau tahu namaku tentu tahu, Tio Hon Leong tersenyum. Bibi Hiang sudah lupa kepadaku ya siapa engkau. Aku, aku sudah tidak ingat lagi, sahut Tio Hon Leong. Bibi Hiang, aku adalah Tio Leong. Masa Bibi Hiang lupa Tio Hon Leong tersenyum. Engkau, engkau adalah Tio Leong Ahiang tertegun. Engkau, engkau sudah besar dan tampan sekali. Mari masuk terima kasih, ucap Tio Hon Leong. Chuan En Yonya teriak Ahiang. Ada tamu istimewa Tan Ekseng dan Lim Soad Hang berhambur keluar dari kamar menuju ruang depan. Mereka terkejut akan secara teriakan Ahiang. Ahiang, ada apa tanya Lim Soad Hang? Ada tamu istimewa sahut Ahiang sambil menunjuk Tio Hon Leong. Tuh tamu istimewa Oh Lim Soad Hang memperhatikan Tio Hon Leong yang berdiri di situ. En Yonya itu merasa kenal, tapi lupa. Suamiku, engkau kenal anak muda itu kelihatannya memang kenal, tapi, Tan Ekseng menggeleng-gelengkan kepala. Aku sudah lupa siapa dia paman, Bibi panggil Tio Hon Leong sekaligus memberi hormat. Aku adalah Tio Hon Leong, hah Tan Ekseng dan Lim Soad Hang terbelalak engkau, engkau adalah Tio Hon Leong betul Han Leong Lim Soad Hang membelainya. Engkau sudah besar, kami, kami girang sekali Bibi, di mana adik manis tanya Tio Hon Leong mendadak dia, dia belum pulang sahut Lim Soad Hang. Dia ke mana Tio Hon Leong heran? Han Leong Tan Ekseng tersenyum seraya berkata, mari kita duduk, barulah kita bercakap-cakap mereka duduk, Ahiang segera menyuguhkan teh lalu mengundurkan diri. Han Leong Tan Ekseng menatapnya seraya bertanya, engkau rindu kepada Giyok Guya, Tio Hon Leong mengangguk. Dia, dia pasti sudah besar juga entahlah Tan Ekseng menggelengkan kepala. Sebab sudah lima tahun dia meninggalkan rumah, apa wajah Tio Hon Leong langsung berubah pucat? Kenapa dia meninggalkan rumah? Apa yang terjadi atas dirinya Han Leong Lim Soad Hang tersenyum? Dia tidak terjadi apa-apa, melainkan pergi bersama gurunya, Oh Oh Tio Hon Leong langsung menarik nafas lega. Aku tak menangka dia sudah punya guru. Di mana tempat tinggal gurunya itu di belakang gunung Ciong Lemsan sahut Tan Ekseng. Apa Tio Hon Leong terbelalak di belakang Ciong Lemsan? Terdapat kuburan mayat hidup burung Raja Wali dan pasangan pendekar tidak muncul lagi di dunia Kang O, tidak salah Tan Ekseng manggut-manggut. Kalau begitu, wajah Tio Hon Leong berseri-seri. Adik manis sudah jadi murid Bibi Ho betul, Lim Soad Hang mengangguk. Sebelum Nona Heo membawa pergi Giyokcu, dia sudah berjanji, lima tahun kemudian Giyokcu pasti pulang. Kini sudah lewat lima tahun, tapi Giyokcu masih belum pulang, itu tidak apa-apa, ujar Tio Hon Leong. Mungkin adik manis belum menguasai semua ilmu Bibi Ho, maka Bibi Ho belum memperbolahkannya pulang, itu memang mungkin. Lim Soad Hang manggut-manggut kemudian menatapnya seraya bertanya, Han Leong, betulkah engkau menyukai Giyokcu betul, Tio Hon Leong mengangguk Han Leong Lim Soad Hang memberitahukan. Giyokcu sangat menyukaimu, maka engkau tidak boleh mengecewakannya, ya, Bibi, Tio Hon Leong mengangguk lagi. Han Leong Tan Ekseng menatapnya sambil tersenyum. Kini engkau sudah besar, siapa tahu engkau sudah berubah-berubah bagaimana, paman tanya Tio Hon Leong tidak mengerti. Maksudku engkau terhadap Giyokcu sahutan Ekseng. Paman ujar Tio Hon Leong sungguh-sungguh. Aku tidak akan berubah terhadap adik manis, bagaimana kalau engkau bertemu anak gadis yang lebih cantik daripada Giyokcu? Apakah engkau akan terpikat? tanya Lim Soad Hang mendadak. Bibi, aku, aku cuma suka kepada Giyokcu, sahut Tio Hon Leong sambil menundukkan kepala. Aku, aku tidak akan suka kepada gadis lain, oh, ya Lim Soad Hang tertawa gembira, begitu pula Tan Ekseng. Ya Tio Hon Leong mengangguk Han Leong, kini engkau sudah besar. Ketika masih kecil, engkau suka kepada Giyokcu. Kini, engkau mencintainya aku, aku, wajah Tio Hon Leong berubah kemerah-merahan. Aku memang mencintainya, syukurlah ucap Lim Soad Hang. Tapi, Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Belum tentu Giyokcu mencintaiku, jangan khawatir, sahut Lim Soad Hang serius. Kami berani menjamin bahwa Giyokcu juga mencintaimu, Bibi, ujar Tio Hon Leong sungguh-sungguh apabila dia tidak mencintaiku, janganlah dipaksa. Itu tidak baik, sebab cinta yang suci murni tidak bisa dipaksa. Ucapan tersebut membuat Lim Soad Hang dan Tan Ekseng saling memandang. Kemudian Tan Ekseng tertawa gelak tampak gembira sekali. Hahaha bagus, bagus engkau memang anak yang berpengertian. Kami gembira sekali cukup menggelikan pembicaraan mereka, sebab kedua orang tua Tan Giyokcu bertanya kepada Tio Hon Leong tentang itu. Padahal itu adalah urusan Tio Hon Leong dengan Tan Giyokcu namun namanya juga orang tua. Tentunya ingin tahu mengenai itu memang ada baiknya bertanya secara terang-terang begitu, jadi orang pun bisa berlega hati lama sekali. Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Giyokcu belum pulang begini saja, usul Tan Ekseng. Engkau tinggal di sini menunggu Giyokcu pulang. Tentunya engkau tidak akan menolakkan paman, kalau aku tinggal di sini, bukankah aku akan merepotkan paman dan Bibi? Tentu tidak, sahutan Ekseng. Sebaliknya kami malah merasa gembira sekali, sungguh terima kasih, paman ucap Tio Hon Leong. Oh ya aku yakin paman ingin tahu tentang orang tuaku, kami sudah tahu, Lim Soat Hang tersenyum. Nona, yo telah memberitahukan kepada kami, oh oh Tio Hon Leong manggut-manggut. Aduh mendadak Lim Soat Hang menjerit dan wajahnya pun mulai mengucap. Aduh, isi ya riku Tan Ekseng cepat-cepat memegang tangannya. Perutmu mulai sakit lagi Lim Soat Hang mengangguk sambil mendekat perutnya. Tan Ekseng segera memapahnya ke kamar. Tio Hon Leong tetap duduk di situ dengan kening berkerut-kerut, lah tercengang karena mendadak enyonya itu sakit perut. Berselang beberapa saat kemudian, Tan Ekseng kembali ke ruang depan dengan wajah murung. Ah ah ah, lelaki itu menghela nafas panjang sambil duduk paman. Bibi kenapa? Tanya Tio Hon Leong. Sakit perutan Ekseng memberitahukan, sudah setengah tahun dia begitu entah sudah berapa banyak tabib yang kemari mengobatinya, tapi tiada seorang pun yang dapat menyembuhkannya, Tio Hon Leong heran. Apakah bibi mengidap semacam penyarkitan eh? Kalau tidak, bagaimana mungkin para tabib itu tak mampu mengobati bibi ah 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 Tan Ekseng menghela nafas panjang lagi? Itu sungguh membingungkan paman Tio Hon Leong tersenyum seraya memberitahukan. Aku mengerti sedikit ilmu pengobatan. Bolehkah aku memeriksa bibi ah Tan Ekseng menatapnya heran? Engkau mengerti ilmu pengobatan siapa yang mengajarmu ayahku, Tan Ekseng manggut-manggut dengan wajah agak berseri. Mari ikut aku ke dalam Tio Hon Leong mengangguk lalu mengikuti Tan Ekseng ke kamarnya. Lim Soat Hang berbaring di tempat tidur, wajahnya tampak meringis seakan menahan sakit. Isir ikutan Ekseng memberitahukan. Hon Leong juga mahir ilmu pengobatan, dia ingin memeriksa penyakitmu. Lim Soat Hang mengangguk Tio Hon Leong mendekatinya sekaligus memeriksa nadienyonya itu dengan intensif. Berselang beberapa saat kemudian, Tio Hon Leong tersenyum seraya berkata, Tidak apa-apa, tidak apa-apa tanya Tan Ekseng. Sebetulnya isi yeriku mengidap penyakit apa penyakit wanita Tio Hon Leong memberitahukan, sebab bibi datang haidnya tidak cocok, maka menimbulkan penyakit itu oooh Tan Ekseng manggut-manggut. Tio Hon Leong segera membuka resep, lalu diserahkannya kepada Tan Ekseng. Beli obat ini cukup tiga bungkus saja ujar Tio Hon Leong dan menambahkan. Percayalah, penyakit bibi pasti semingguh terima kasih, Hon Leong, ucap Tan Ekseng sambil menerima resep obat Tio, kemudian menyuruh Ahi yang pergi beli obat tersebut. Beberapa hari kemudian setelah makan obat godokan itu, Lim Soat Hang semingguh dari penyakit yang dideritanya. Betapa gembiranya En Leongnya itu, bahkan juga kagum sekali pada Tio Hon Leong. Hon Leong, engkau memang hebat sekali, ujar Lim Soat Hang sambil mengacungkan jempolnya ke hadapan pemuda itu. Bibi, wajah Tio Hon Leong kemerah-merahan. Aku, aku cuma mengerti sedikit ilmu pengobatan, Hon Leong Tan Ekseng menatapnya dengan kagum. Engkau masih kecil, namun memiliki berbadai ilmu, itu sungguh luar biasa. Terima kasih atas pujian Paman, tapi aku, haha Tan Ekseng tertawa. Jangan terlampau merendahkan diri Ohya, berapa usiamu sekarang? 16, bukan main Tan Ekseng menggeleng-gelengkan kepala, usiamu baru 16, tapi sudah begitu hebat. Paman, Tio Hon Leong menundukkan kepala, karena merasa malu terus dipuji oleh Lim Soat Hang dan Tan Ekseng. Haha Tan Ekseng tertawa. Mau merendahkan diri merupakan sifat yang baik sekali, kami sungguh kagum kepadamu Paman, mendadak Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Giyokcu masih belum pulang, sedangkan aku harus segera pergi ke Gunung Bute Ong, tunggu saja di sini ujar Lim Soat Hang. Tidak lama lagi Giyokcu pasti pulang, bibit Tio Hon Leong memberitahukan. Aku akan menunggu 10 hari, kalau Giyokcu belum pulang, aku terpaksa berangkat ke Gunung Bute Ong, bagaimana kalau engkau pergi dia malah pulang tanya Lim Soat Hang? Suruh dia tunggu, aku pasti kemari jawab Tio Hon Leong. Baiklah Lim Soat Hang manggut-manggut. Tio Hon Leong tinggul di rumah Tan Ekseng. Walau sudah lewat belasan hari, namun Tan Giyokcu masih belum pulang, oleh karena itu, ia terpaksa berpamit. Hang Leong, sebetulnya kami ingin menahanmu tetap tinggal di sini, tapi engkau punya urusan di Gunung Bute Ong, Tan Ekseng menggeleng-gelengkan kepala. Baiklah kami tidak akan menahanmu. Kalau Giyokcu pulang, kami akan menyuruhnya tunggu di rumah. Nah engkau harus kemari lo ya Tio Hon Leong mengangguk sampai jumpa paman, bidih selama calan, Hon Leong sahut Tan Ekseng. Hati-hati dalam perjalanan ya Tio Hon Leong mengangguk lagi, lalu melangkah pergi meninggalkan rumah Tan Ekseng. Setelah Tio Hon Leong tidak kelihatan, barulah Tan Ekseng dan Lim Soat Hang masuk ke rumah. Sayang sekali Giyokcu belum pulang, Tan Ekseng menggeleng-gelengkan kepala. Memang sayang sekali, Lim Soat Hang menghela nafas panjang, kemudian tersenyum seraya berkata, Aku tidak menyangka Han Ekseng sudah begitu besar, tampan, baik hati dan amat hebat pula sungguh beruntung kita kalau dia jadi menantu kita, sudah pasti tidak akan jadi menantu kita, sahut Tan Ekseng sambil tertawa gembira. Karena dia dan Giyokcu sudah saling menyukai, begitu bertemu pasti saling mencinta. Hahaha, setelah tiba di kota Kengteu, Tio Hon Leong mampir ke rumah Lichong Peng. Kebetulan guru silat Li itu sedang mengajar para muridnya ilmu silat di pekarangan. Tio Hon Leong berdiri di situ sambil menyaksikannya, usai mengajar, barulah Lichong Peng mendekati Tio Hon Leong. Anak muda, engkau mau belajar ilmu silat di sini, tanyanya. Ternyata Lichong Peng sudah tidak mengenalinya lagi. Tidak Tio Hon Leong tersenyum. Apakah Paman sudah lupa kepadaku engkau, Lichong Peng memperhatikannya. Engkau siapa aku Hon Leong. Apakah Paman sudah lupa Tio Hon Leong memberitahukan sambil tertawa kecil. Lichong Peng terbelalak. Engkau Tio Hon Leong. Cuma berpisah beberapa tahun, engkau sudah sedemikian besar Paman, di mana kakak Hiang ada di dalam. Mari kita ke dalam Lichong Peng mengayak Tio Hon Leong ke dalam rumah berpapasan dengan seorang wanita muda menggandeng seorang gadis kecil berusia 3 tahunan. Wanita muda itu adalah Ligo At Hiang. Kakak Hiang seru Tio Hon Leong girang. Ligo At Hiang terbelalak engkau adalah adik Leong. Betul Tio Hon Leong mengangguk. Kakak Hiang masih ingat kepadaku, adik Leong, Ligo At Hiang langsung menggegam tangannya rat-rat. Adik Leong, kini engkau sudah besar dan bertambah tampan lo kakak Hiang Tio Hon Leong tersenyum. Eh siapa gadis kecil ini ini adalah putriku Ligo At Hiang memberitahukan. Namanya Un Hui Swan, ayahnya bernama Un Kong Leong, ternyata kakak Hiang sudah punya suami dan anak syukurlah Tio Hon Leong tersenyum. Hui Swan, cepat panggil Paman Kecil Ujar Ligo At Hiang kepada putrinya Paman Kecil. Dadis kecil itu langsung memanggilnya anak manis Tio Hon Leong membelainya engkau sungguh cantik manis, kelak pasti menjadi gadis rupawan. Paman Kecil sayang Hut Suan tanya gadis kecil itu mendadak sayang-sayang sekali Tio Hon Leong membelainya lagu Hon Leong, mari kita duduk Ujar Ligo At Hiang. Mereka duduk, dan pembantu segera menyuguhkan teh tak lama muncullah seorang lelaki berusia tiga puluhan yang ternyata Un Kong Leong. Suami Kecil Ujar Ligo At Hiang memperkenalkan. Dia adalah Tio Hon Leong yang pernah ku ceritakan kepadamu. Oh oh Un Kong Leong manggut-manggut sambil tersenyum. Tio Hon Leong segera bangkit berdiri, lalu memberi hormat seraya berkata dengan sopan. Kakak Ipar, terimalah hormatku sama-sama sahut Un Kong Leong sekaligus balas memberi hormat kemudian mereka duduk. Adik Lioong Ligo At Hiang menatapnya dengan wajah berseri-seri. Kini engkau sudah besar, kepandainmu pasti bertambah tinggi, ya kan biasa-biasa saja, jawab Tio Hon Leong merendah. Hon Leong Un Kong Leong tersenyum. Terus terang, aku pun pernah belajar ilmu silat. Bagaimana kalau kita main-main beberapa jurus itu, Tio Hon Leong tampak ragu. Adik Lioong Ligo At Hiang tersenyum. Engkau harus tahu, kepandain suamiku cukup tinggi loh. Kalau begitu, aku mengaku kalah saja ujar Tio Hon Leong sungguh-sungguh. Jadi tidak usah main-main beberapa jurus Hon Leong desak Un Kong Leong. Aku mohon petunjuk, kakak ipar, Tio Hon Leong menggeleng telengkan kepala. Hon Leong, desak Un Kong Leong lagi. Jangan mengecewakan aku, sebab aku hobi sekali akan ilmu silat Hon Leong Lichong Peng tersenyum. Temanilah dia main-main beberapa jurus. Itu tidak apa-apa baiklah Tio Hon Leong mengangguk. Wayah Un Kong Leong langsung berserilah memang berkepandain tinggi. Lantaran Ligo At Hiang sering menceritakan tentang kepandainan Tio Hon Leong, membuatnya penasaran. Kebetulan Tio Hon Leong dalang, maka ia ingin mencoba kepandain anak muda itu mereka berdiri berhadapan, setelah keduanya saling memberi hormat Un Kong Leong mulai menyerangnya. Tio Hon Leong melayaninya dengan gesit, La berkelit ke sana kemari menghindari serangan uang bertubi-tubi itu Un Kong Leong bertambah penasaran, maka mulailah ia mengeluarkan jurus-jurus simpanannya serangan-serangan yang makin dasyat itu membuat Tio Hon Leong harus mengeluarkan tokekun sepasang tangannya berderak lemas menangkis serangan-serangan itu, kemudian ia pun balas menyerang. Betapa terkejutnya Un Kong Leong, karena ia mulai terdesak mendadak ia bersiul panjang sambil menyerang. Ternyata ia mengeluarkan jurus simpanannya. Tampak badannya berputar-putar mengelilingi Tio Hon Leong, itulah gerakan Song Hang Soh Te, angin puyuh menyapu bumi. Tio Hon Leong terperanjat juga menyaksikan serangan itu, maka cepat-cepat ia menggerakkan sepasang tangannya membentuk beberapa lingkaran, lalu menangkis serangan itu dengan Tio Yang Esten Kang. Buuk Un Kong Leong terpental beberapa dipa, untung Tio Hon Leong hanya menggunakan lima bagian iwakangnya, maka Un Kong Leong tidak terluka betapa cemasnya Ligo Ad Hiang ketika melihat suaminya terpental, dan ia langsung melesat ke arahnya, suamiku, tanyanya cepat. Engkau terluka tidak Un Kong Leong menggelengkan kepala. Kepandaian Hon Leong memang tinggi sekali kakak ipar Tio Hon Leong mendekatinya. Maafkan aku tidak apa-apa Un Kong Leong tersenyum kepandatanmu memang tinggi sekali. Aku mengaku kalah aku, Tio Hon Leong menundukan kepala karena hatinya merasa tidak enak. Hahaha Lichong Peng tertawa Oh Laki Kong Leong, kini engkau tidak penasaran lagi kan ya? Un Kong Leong mengangguk kemudian memandang Tio Hon Leong seraya bertanya. Han Leong, bolahkah aku tahu siapa gurumu aku belajar dari ayah dan ibu? Tio Hon Leong memberitahukan, siapa ayah dan ibumu ayahku bernama Tio Buki? Hahaha betapa terkejutnya Un Kong Leong, begitu pula Lichong Peng dan putrinya. Mereka memandang Tio Hon Leong dengan metel, terbelalak dan mendadak Un Kong Leong memberi hormat seraya berkata. Ternyata engkau adalah putra Tio Kau Chu, sungguh mengembirakan kakak ipar kenal ayah aku pernah melihat ayahmu. Pada wakil itu aku masih kecil, Un Kong Leong memberitahukan. Ayahku adalah anggota bengkau, namun gugur di medan perang, oh oh Tio Hon Leong manggut-manggut. Hang Leong, tanya Un Kong Leong penuh perhatian. Ayah dan ibumu baik-baik saja kedua orang tuaku baik-baik saja, jawab Tio Hon Leong. Hidup tenang di pulau Hang Hwang Chu padahal sesungguhnya, ayahmu yang harus menjadi kaisar. Tapi, Un Kong Leong menggeleng-gelengkan kepala secara licik Cugo Anci yang merebut kekuasaan bengkau, akhirnya dia yang menjadi kaisar. Sebetulnya ayahku tidak berniat menjadi kaisar. Ayahku menghimpun kekuatan bengkau hanya semata metel berjuang demi rakyat. Kini rakyat sudah hidup makmur, maka ayahku sudah merasa puas, ayahmu memang berjiwa besar. Padahal beliau masih bisa memberontak terhadap Cugo Anci yang, namun justru tidak mau, ayahku lebih senang hidup tenang dan damai di pulau Hang Hwang Chu. Tidak mau pusing akan urusan rimba perselatan lagi ya Ah Un Kong Leong menggeleng-gelengkan kepala. Han Leong Leong Peng tertawa gembira. Tak disangka engkau adalah putra Tio Buki yang amat terkenal. Kenapa tidak dari dulu engkau memberitahukan kepadaku sebab aku tidak mau menyusahkan paman ujar Tio Han Leong, pada wakil itu aku termasuk buronan kerajaan, pikiranmu sungguh panjang wakil itu Lichong Peng manggut-manggut. Padahal usiamu masih kecil sekali paman ujar Tio Han Leong mendadak aku, aku mau mohon diri apa Lichong Peng tertegun. Begitu pula Un Kong Leong dan Lichong At-Tiang. Kok begitu buru-buru karena aku harus pergi ke Gunung Butong, Han Leong bujuk Lichong At-Tiang. Telah enam tahun lebih kita berpisah hari ini engkau kemari, maka kami harus menjamumu tidak usah Han Leong desak Lichong Peng. Biar bagaimanapun kami harus mengajakmu makan-makan malam ini besok pagi saja engkau berangkat, baiklah Tio Han Leong mengangguklah merasa tidak enak kalau menolak malam harinya, mereka bersantap dan bersulang sambil tertawa gembira keesokan harinya, berangkatlah Tio Han Leong ke Gunung Butong. Bab 12 meninggalkan kuburan tua. Panorama di Gunung Buteong sungguh indah minat, ubkan. Terdengar kicauan burung dan suara ai herjun, hawa udara di situ pun sejuk menyegarkan. Pagi ini tampak seorang pemuda sedang mendaki gunung itu melalui jalan yang sempit. Pemuda itu adalah Tio Han Leong, telah tiba di gunung tersebut. Tiba-tiba muncul nebelasan orang, dan mereka menatap Tio Han Leong dengan tajam sekali anak muda tanya salah seorang dari mereka. Mau apa engkau kemari? Ini adalah tempat Bu Theong Pei maaf ucap Tio Han Leong apakah aku berhadapan dengan murid-murid Butong Pei betul sahut orang itu cepat katakan siapa engkau dan mau apa kemari namaku Tio Han Leong. Aku kemari ingin menemui guru-guru kalian, sahut Tio Han Leong. Tio Han Leong, kami tidak pernah mendengar namamu. Ayo cepat pergi bentak salah seorang yang lain dengan sikap kasar pula. Aku ingin menemui kakek Song. Kakek I dan lainnya ujar Tio Han Leong dengan sabar. Saudara-saudara sekalian, aku harap kalian sudi mengantarku ke Sam Ching Koan, Kuil Butong Pei, menemui beliau. Beliau itu engkau punya hubungan apa dengan guru-guru kami tanya orang itu dengan kening berkerut. Hubungan kami erat sekali sahut Tio Han Leong. Saudara-saudara sekalian, percayalah Suheng ujar yang lainnya lagi. Lebih baik kita antar dia menemui guru, bagaimana kalau dia bohong tanya orang yang dipanggil Suheng itu. Engkau mau bertanggung jawab aku, orang itu menundukan kepala. Saudara, percayalah kepadaku ujar Tio Han Leong, dan kemudian mendadak bergerak memperlihatkan beberapa jurus Tai Kekun. Tentunya kalian tahu ilmu silat apa yang kuperlihatkan barusan, bukan dari mana engkau mencuri belajar Tai Kekun bentak orang uang dipanggil Suheng itu. Sudah ku katakan tadi, bahwa aku punya hubungan erat dengan Bu Te Ong Pei. Aku harap kalian sudi mengantarku ke SEM CTN Gekohan menemui guru-guru kalian Toa Suheng. Kelihatannya dia tidak bohong, lagi pula dia bisa Tai Kekun pertanda dia punya hubungan dengan partai kita. Toa Suheng itu berpikir lama sekali, setelah itu barulah menganggup. Baiklah mari ikut kami ke atas. Terima kasih, ucap Tio Han Leong, lalu mengikuti mereka ke atas, menuju SEM CINGKUN sampai di depan kuil tersebut. Toa Suheng menyuruh Tio Han Leong menunggu di situ, lalu ke dalam untuk melapor kepada gurunya. Berselang beberapa saat si Toa Suheng itu sudah kembali ke situ dan berkata kepada Tio Han Leong. Guru sudah menunggu, mari ikut aku ke dalam terima kasih, urcan Tio Han Leong, lah mengikuti orang itu ke dalam dengan wajah berseri, sebab akan bertemu Sucong Tio SEM HANG dan lainnya. Di ruang depan tampak duduk beberapa orang tua yakni Song An Kiao, Jie Tai Giam, Tio Song Ki dan Jie Lian Chu. Guru orang itu memberi hormat dan melapor. Pemuda ini yang ingin menemui guru. Dia pun bisa Tai Kekun, Song An Kiao menatap Tio Han Leong dengan tajam sekali. Dari anak muda, siapa engkau dan dari mana engkau belajar Tai Kekun kakek panggil Tio Han Leong sekaligus bersujud di hadapan mereka dan memberitahukan. Ayah yang mengajarku Tai Kekun. Namaku Tio Han Leong. Tio Han Leong Song An Kiao menatapnya dengan penuh perhatian, siapa ayahmu ayahku bernama Tio Buki, apa Song An Kiao terbelalak, begitu pula yang lain. Engkau, engkau adalah anak Tio Buki betul, Tio Han Leong mengangguk. Ibuku adalah Tio Beng, tidak salah Song An Kiao tertawa gembira. Nak, bangun dan duduklah mari kita bercakap-cakap ya. Kakek Tio Han Leong seara bangun dan duduk, sedangkan Song An Kiao segera memperkenalkan dirinya dan yang lain. Han Leong, aku adalah Song An Kiao, mereka adalah Jie Lian Chiu, Tio Song Ki dan Jie Tai Glam Kakek Song. Bukankah masih ada kakek intanya Tio Han Leong? Dimana beliau dia sedang pergi ke Siaulim Sia karena ada urusan, sahut Song An Kiao dan bertanya. Han Leong, bagaimana kabar kedua orang tuamu dan tinggal di mana mereka sekarang? Kedua orang tuaku baik-baik saja Tio Han Leong memberitahukan. Tinggal di pulau Hang Hwang Tu, dipakai pulau Hang Hwang Tu Song An Kiao mengerutkan kening. Dipakai terdapat pulau itu karena di pulau itu terdapat burung Hang Hwang. Maka ayah menamai pulau itu Hang Hwang Tu, ujar Tio Han Leong, Oh Oh Song An Kiao manggut-manggut. Kakek Song, bagaimana keadaan Tio Han Leong? Apakah Tio Han Leong? Baik-baik saja Tio Han Leong, baik-baik saja Tio Han Leong, baik-baik saja, sahut Song An Kiao. Mari ke ruang meditasi menemui beliau mereka semua menuju ruang meditasi. Guru besar Tio Sam Hwang sedang duduk bersilah di dalam ruang itu dengan metel terpejam. Ada urusan apa kalian kemari? Tanya Tio Sam Hwang. Apakah In Lee Hwang sudah pulang dari Siaw Lim? Sia In Lee Hwang belum pulang. Guru, jawab Song An Kiao. Tapi ada seorang tamu istimewa kemari, tamu istimewa yang masih muda tanya Tio Sam Hwang tanpa membuka matanya, itu sungguh membuat Tio Han Leong kagum. Ya, Sung An Kiao mengangguk kalian, duduklah hujar Tio Sam Hwang. Mereka segera duduk, namun Tio Han Leong justru bersujud di hadapan guru besar itu. Anak muda, kenapa engkau bersujud di hadapanku tanya Tio Sam Hwang? Sucong, terimalah sujud Han Leong ucap Tio Han Leong. Engkau memanggilku Sucong. Tio Sam Hwang heran dan perlahan-lahan membuka matanya, lalu menatap Tio Han Leong dengan tajam. Anak muda, siapa engkau dan dari mana asalmu Sucong, namaku Tio Han Leong. Aku datang dari pulau Han Hwang Tu, di laut utara, ayah Han Leong adalah Tio Buki. Apa Tio Sam Hwang terbelalak, engkau adalah anak Tio Buki? Betulkah itu betul, Sucong, jawab Tio Han Leong. Hahaha Tio Sam Hwang tertawa gembira. Tio Buki sudah punya anak Tio Buki sudah punya anak hahaha, Menyaksikan Tio Sam Hwang gembira, Seng An Kiau dan lainnya juga turut gembira. Han Leong, duduklah hujar Tio Sam Hwang dengan wajah berseri. Ya, Sucong, Tio Han Leong seara duduk Han Leong, tanya Tio Sam Hwang penuh perhatian. Bagaimana keadaan kedua orang tuamu ayah dan ibu baik-baik saja. Namun, Tio Han Leong menggeleng telengkan kepala. Wajah kedua orang tua Han Leong telah rusak. Kenapa wajah kedua orang tuamu bisa rusak? Tanya Seng An Kiau terkejut apakah telah terjadi sesuatu atas diri. Kedua orang tuamu Tio Han Leong mengangguk lalu menutur tentang kejadian penyerbuan para dalai lama dan pasukan pilihan Cugoan Chiang. Kematian Ciu Ciciak dan kedua orang tuanya terluka. Wajah kedua orang tua Han Leong rusak terbakar oleh liat kawetan. Sungguh keterlaluan Cugoan Chiang. Jiyelian Ciu mengepal tinju. Dia sudah menjadi kaisar, namun masih tetap ingin membunuh Buki padahal Buki sudah menyingkir ke pulau itu hektometer dengus Song Man Kiau dingin. Kita harus ke kota raja membunuh Cugoan Chiang yang tak kenal budi itu Song Man Kiau. Engkau bukan anak kecil lagi tegur Tio Sam Hwang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kok masih gampang emosi maafkan aku? Guru ucap Song Man Kiau. Aku, guru tahu perasaanmu, namun semua itu telah berlalu. Ujar Tio Sam Hwang lalu memandang Tio Han Leong seraya berkata. Jelaskan tentang luka ayahmu tergempur oleh iwakang gabungan para dalai lama, Tio Han Leong menjelaskan. Ayah tidak sanggup melawan mereka, maka menyuruh Han Leong mohon ketunjuk suco. Luar biasa sekali ujar Tio Sam Hwang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Itu adalah iekeng tetik, memindahkan lewakang menggempur musuh. Ilmu tersebut sudah lama lenyap ini rimba persilatan. Tak disangka para dalai lama Tibet memiliki ilmu itu guru, tanya Jialian Chiu. Adakah kera memecahkan ilmu itu? Tidak ada Tio Sam Hwang menghela nafas panjang, kemudian bertanya kepada Tio Han Leong. Apa dalai lama itu berjumlah sembilan orang ya, suco, Tio Han Leong mengangguk. Kalau begitu, mereka pasti mengerti formasi Kiu Kiong, Pat Kua dan Go Heng, Tio Sam Hwang menjeleng-gelengkan kepala. Pantas buki tidak sanggup melawan mereka. Kalau begitu, tiada seorang jagoan pun di Tiong Goan sanggup melawan para dalai lama itu guru, tanya Jialian Chiu. Apakah tiada kera sama sekali untuk memecahkan ilmu istimewa itu tentu ada. Hanya saja guru belum memikirkannya, jawab Tio Sam Hwang dengan kening berkerut-kerut. Coba kalian bayangkan, betapa dasyatnya Iwakang gabungan para dalai lama itu siapa yang sanggup menyambut pukulannya guru, Jialian Chiu ingin menanyakan sesuatu tapi kemudian dibatalkannya dan dia hanya menggeleng-gelengkan kepala. Han Leong Tio Sam Hwang menatapnya seraya bertanya. Apakah Hengka sudah menguasai semua ilmu ayahmu sudah? Sucong, Tio Han Leong mengangguk hanya saya Iwakangku masih dangkal. HMMM Tio Sam Hwang manggut-mangguk kalau begitu, engkau masih harus berlatih di sini. Sucong akan memberi petunjuk kepadamu. Terima kasih, Sucong, ucap Tio Han Leong girang. Sekarang kalian boleh keluar dulu, ujar Tio Sam Hwang sambil memejamkan matanya Li Lian Chiu dan lainnya segera keluar, lalu kembali ke ruang depan. Han Leong, mungkin tidak lama lagi engkau akan berkecimpung ke dalam rimba persilatan. Maka aku harus menceritakan tentang situasi rimba persilatan sekarang kata Jialian Chiu. Kakek Jie Tio Han Leong memberitahukan. Aku pernah berkelana, Tio Han Leong menutur tentang dirinya ditangkap oleh para dalai lama, care bagaimana meloloskan diri dan lain sebadainya. Jialian Chiu manggut-manggut sambil tersenyum. Han Leong, itu merupakan pengalaman yang amat berharga bagimu. Lalu ia menceritakan tentang situasi kondisi persilatan sekarang, juga mengenai kemunculan empat jago dan pembunuh misterius. Lalu menambahkan dengan wajah serius, belum lama ini justru muncul lagi sebuah perkumpulan misterius. Soh Tio Han Leong tertegun, perkumpulan apa itu tanyanya Hek Leong Pang, perkumpulan naga hitam, Jialian Chiu memberitahukan. Kemunculan Hek Leong Pang telah menggemparkan rimba persilatan, sebab ketuanya berkepandaian sangat tinggi sekali. Tidak ada seorang pun tahu siapa ketua Hek Leong Pang itu, bahkan belum lama ini ketua Hek Leong Pang itu telah mengalahkan beberapa ketua partai besar. Sasaran berikutnya mungkin partai Siauling. Maka guru mengutus In Li Heng ke Siauling Sia Kakek Jie, ketua Hek Leong Pang itulah laki atau wanita tanya Tio Han Leong. Wanita, sahut Jialian Chiu. Berusia lima puluhan, tapi masih tampak cantik. Hek Leong Pang itu sudah berkembang pesat dan sering membunuh kaum rimba persilatan goyongan putih, sengman kiau menghela nafas panjang. Tak disangka kini rimba persilatan berubah kacau tidak karuan Hon Leong, pesan Jialian Chiu. Kalau engkau sudah berkecimpung dalam rimba persilatan, harus berhati-hati ya, Kakek Jie, Tio Han Leong mengangguk. Keesokan harinya, Tio Sen Hang mulai memberi petunjuk kepada Tio Han Leong mengenai ilmu silat dan lain sebagainya, terutama mengenai ilmu iwakang. Di dalam sebuah kuburan tua yang amat besar, tampak Tan Giyokcu dan Yosian Sian duduk berhadapan. Kini gadis itu telah remaja, berusia lima belasan. Parasnya cantik luar biasa dan putih bagaikan salju. Giyokcu Yosian Sian menatapnya sambil tersenyum lembut, Sudah lima tahun lebih engkau berada di sini dan kini engkau sudah berhasil menguasai ilmuku, Semua itu adalah atas gemblengan guru, ujar Tan Giyokcu sambil tersenyum-senyum. Selama ini, guru sangat baik sekali padaku, Giyokcu Yosian Sian tersenyum lembut. Engkau adalah muridku, tentunya aku harus baik dan menyayangimu, guru, Tan Giyokcu menatapnya, kemudian menundukkan kepala. Aku tahu, Yosian Sian manggut-manggut. Engkau rindu sekali kepada Tiyohan Liongkan, ya, Tan Giyokcu mengangguk. Giyokcu Yosian Sian menatapnya dalam-dalam seraya berkata, Hari ini engkau boleh pulang ke rumahmu, Tapi sebelumnya aku harus menceritakan tentang rimba perselatan kepadamu, Itu agar engkau tahu, guru, Tan Giyokcu tertegun, Hari ini aku boleh pulang, ya, Yosian Sian mengangguk. Aku kemudian menceritakan tentang rimba perselatan dan lain sebagainya. Komasimo, iblis dari barat, amat jahat dan licik, Maka kalau bertemu dia, engkau harus berhati-hati ya, Guru, Giyokcu, mendadak Yosian Sian menghela nafas panjang, Sebetulnya peraturan Kouwokpei, partai kuburan tua, sangat ketat sekali. Anak maupun murid dilarang meninggalkan kuburan tua ini, Kecuali ada urusan penting, Oh tapi sejak murid ayahku diusir, Maka ayahku menghapus peraturan tersebut. Kalau begitu, aku masih punya seorang bibi guru betul, Yosian Sian mengangguk bibi gurumu bernama Kwe Emelon, Kini sudah berusia lima puluhan, Guru, kenapa bibi guru diusir? Karena dia sangat jahat, Lagut pula sering meninggalkan kuburan tua ini secara diam-diam. Maka ayahku mengusirnya, Sebetulnya ayahku sangat menyayanginya, Namun kelakuannya, Yosian Sian menggeleng-gelengkan kepala. Ketika dia diusir, Dia pun mencuri sebuah kitab salinan Kiu Im Chin Keng, Kitab salinan Kiu Im Chin Keng, Yaitu adalah kitab salinan peninggalan kakek moyangku, Sintiaw Tai Hiyako, Kalau begitu kepandayan bibi guru, Aku yakin kepandayannya sudah tinggi sekali, Sebab hingga kini sudah 25 tahun tiada kabar beritanya, Mungkin dia bersembunyi di suatu tempat untuk mempelajari Kiu Im Chin Keng itu guru, Tan Giyokcu menatapnya seraya bertanya, Kenapa guru tidak mau menikah? Kini usiaku sudah 40 lebih, Tentunya tidak akan menikah lagi, Sahut Yosian Sian sambil tersenyum getir, Sudah tua. Lagi pula aku tidak pernah mencintai lelaki yang manapun, Dari muda hingga sekarang guru tidak pernah mencintai kaum lelaki, Tanya Tan Giyokcu heran. Yosian Sian menghela nafas panjang. Belasan tahun lalu, Aku pernah jatuh cinta, Tapi pemuda itu sudah punya pacar, Karena itu aku harus menjauhinya, Siapa dia dia adalah Tio Buki apa Tan Giyokcu terbelalak. Ayah Tio Han Leong Yosian Sian mengangguk. Pada wakil itu aku menyelamatkan putri ketua Kepang bernama Su Hang Seki kemudian bertemu Tio Buki. Namun dia sudah punya kekasih bernama Tio Beng. Setelah itu kami bertemu lagi di kuil Siaulim Siyie, Tan Giyokcu manggut-manggut. Guru, apakah Han Leong akan setia terhadapku? Anak itu memang tampan dan baik hati. Tentunya banyak anak gadis yang akan jatuh cinta kepadanya, Sahut Yosian Sian. Kalau dia mencintaimu dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati tentunya dia akan setia terhadapmu. Akan tetapi engkau harus ingat satu hal-hal apa engkau tidak boleh cemburu buta seandainya dia berjalan bersama gadis lain, Janganlah engkau langsung cemburu atau curiga, Tanyakan dulu sejelas-jelasnya engkau harus ingat itu ya, Guru Ohya Yosian Sian tersenyum aku akan menghadiahkan kepadamu sebilah pedang pusaka yakni perkong kiam, pedang caefa ir putih, terima kasih. Guru Giyokcu Yosian Sian menatapnya lembut engkau boleh berkemas sekarang, dan meninggalkan kuburan tua ini guru, Metle Tan Giyokcu mulai berkaca-kaca. Bolehkah aku kemari menengok guru kelap Yosian Sian menggelengkan kepala? Tidak usah apabila perlu, aku akan mencarimu dalam merimba persilatan, Guru, cepatlah engkau berkemas. Metle Yosian Sian juga sudah basah sudah lima tahun lebih, engkau harus pulang, Tan Giyokcu sudah meninggalkan kuburan tua itu dan langsung menuju desa Hoanlah merupakan gadis remaja yang cantik jelita, maka sangat menarik perhatian kaum lelaki namun ada sebilah pedang bergantung di punggungnya, maka kaum lelaki tidak berani sembarang menggodanya, karena tahu gadis remaja itu mengerti ilmu silat. Ketika melewati sebuah rimba, mendadak muncul belasan orang yang bertampang seram dan bersenjata tajam. Mereka itu ternyata para perampok, hahaha kepala perampok itu tertawa gelak, tak disangka sama sekali hari ini kedatangan seorang gaudis remaja, uang cantik jelita kita sungguh beruntung lho para perampok itu langsung mengetung Tan Giyokcu. Gadis itu mengerutkan kening, ia sudah tahu bahwa mereka adalah para penjahat. Kalian mau apa bentak Tan Giyokcu? Hihihi kepala perampok tertawa terkekeh gadis cantik, kenapa engkau galak kepala perampok itu menjulurkan tangannya untuk menolpipi Tan Giyokcu, namun gadis itu cepat menghindar. Jangan kurang ajar bentak Tan Giyokcu lagi kalau kalian berani kurang ajar, aku tidak akan memberi ampun kepada kalian. Hihihi kepala perampok itu tertawa terkekeh-kekeh lagi. Gadis cantik yang galak lebih baik engkau menemani aku bersenang-senang. Kalau tidak, engkau akan kami cincang hektometer dengustan Giyokcu sambil menghunus pedang pusakanya. Kepala perampok itu terkejut ketika melihat pedang yang memancarkan cahaya putih. Namun Tan Giyokcu baru berusia belasan, maka perampok itu meremahkannya. Gadis cantiki lebih baik engkau menemani aku bersenang-senang, ujar kepala perampok itu sambil menatapnya dengan penuh nasub terahi diam bentak Tan Giyokcu. Cepatlah kalian pergi kalau tidak hektometer dengustan kepala perampok itu, kemudian berseru kepada anak buahnya, tangkap dia para anak buah kepala perampok itu langsung menyerang Tan Giyokcu dengan senjata masing-masing. Gadis itu menangkis dengan pedang pusakanya, kemudian balas menyerang dengan Giyoklik Yamhoat, ilmu pedang gadis murni. Belasan jurus kemudian, sudah ada empat di antara para penjahat itu terluka. Menyaksikan kejadian itu, kepala perampok tampak tersentak kaget akan kelihayan Tan Giyokcu. Berhenti bentaknya mendadak, lalu mendekati gadis itu dengan golok di tangan. Gadis cantik, ternyata kepandatanmu cukup tinggi sekarang aku yang turun tangan. Maka daripada engkau terluka, lebih baik menyerah sekarang saja hai perampok aku harus membasmi sahut Tan Giyokcu sengit. Hihihi kepala perampok itu tertawa terkekeh-kekeh, kemudian mendadak menyerang Tan Giyokcu. Gadis itu memang sudah siap, maka langsung berkelit dengan gesit sekali sehingga golok kepala perampok itu menyerang tempat kosong. Di saat itulah Tan Giyokcu mengayunkan pedangnya menyerang kepala perampok itu. Kepala perampok itu terkejut sekali tapi secepat kilata meyomcat ke belakang kemudian menyebabkan goloknya. Tan Giyokcu tersenyum dingin, dan mendadak badannya mencelat ke atas, lalu menggerakkan pedangnya untuk menangkis golok itu. Ternyata Tan Giyokcu mengeluarkan jurus Giyoklik Yamhoa, gadis murni menabur bunga. Terang terdengar suara benturan pedang dengan golok. Golok di tangan kepala perampok itu tinggal sepotong, telah kutung oleh pedang pusaka Tan Giyokcu. Haaah wajah kepala perampok itu berubah pucat ias. Nihiyap, ampunilah aku hektometar Tan Giyokcu mendengus dingin dan mendadak. Menggerakkan pedangnya keras aduh, jerit kepala perampok itu kesakitan. Lengan kanannya telah kutung sebatas bahu, dan darah segarnya langsung mengucur deras. Tan Giyokcu menatapnya dingin sejenak, kemudian melesat pergi sedangkan para anak buah kepala perampok itu masih berdiri di tempat dengan tubuh menggigil. Ketika hari mulai gelap, Tan Ekseng dan Lin Soat Hang duduk di ruang depan dengan wajah murung, bahkan enyonya itu pun sering menghela nafas panjang. Istriku, Tan Ekseng menggeleng-gelengkan kepala, sudahlah jangan terus-menerus menghela nafas panjang, itu tidak baik Lin Soat Hang menghela nafas panjang lagi. Disriya berkata, aku tidak habis pikir, kenapa Giyokcu masih belum pulang mungkin, sahut Tan Ekseng menghibur. Giyokcu sedang berada dalam perjalanan kemari suamiku, Lin Soat Hang menggeleng-gelengkan kepala aku mulai mencemaskannya. Tidak usah mencemaskannya, dia pasti pulang, sudah lima tahun lebih, seharusnya dia sudah pulang. Tapi, ketika itu, mendadak berkelebat sesosok bayangan ke dalam betapa terkejutnya Tan Ekseng dan Lin Soat Hang, sehingga mereka berdua serentak mementak siapa ayah, ibu terdengar suara sahutan dari seorang gadis remaja yang berdiri di hadapan mereka dengan wajah berseri-seri Giyokcu Lin Soat Hang dan Tan Ekseng terbelalaknak. Lim Soat Hang langsung bangkit berdiri, dan Tan Giyokcu menghampirinya dengan macu bersimbah air. Ibu, nak, Lim Soat Hang membelainya. Engkau, engkau sudah pulang ibu, Tan Ekseng juga mendekati putrinya, kemudian membelainya dengan penuh kasih sayang. Nak, wajah Tan Ekseng tampak berseri-seri. Engkau sudah besar, ayah nyaris tidak mengenalimu lagu ayah. Tan Giyokcu tersenyumohnya, di mana bibi Ah Hiang ada, ada di dalam sahutulin Soat Hang dan menambahkan. Ayoh, mari kita duduk saja mereka bertiga lalu duduk, dan di saat itulah muncul Ah Hiang. Begitu melihat Tan Giyokcu, Ah Hiang pun terbelalak bibi Ah Hiang panggil Tan Giyokcu. Engkau, engkau adalah nona kecil tanya Ah Hiang seakan tidak percaya sebab kini Tan Giyokcu sudah besar. Betul, bibi Ah Hiang sahut Tan Giyokcu. Sekarang aku sudah besar, nona, Ah Hiang menghampirinya, kemudian membelainya dengan gembira sekali. Engkau, engkau sudah kembali, setelah mencurahkan rasa rindunya, barulah Ah Hiang ke belakang untuk mengambil minuman. Nak, ujar Tan Ekseng sambil menatap putrinya di Eng Aen penuh perhatian. Ayah gembira sekali karena kini engkau sudah kembali, ayah tanya Tan Giyokcu mendadak apakah Han Leong sudah kemari. Dia sudah kemari, tapi ketika itu engkau belum pulang sahutan Ekseng. Maka dia berangkat ke gunung Buteong. Dia berpesan agar engkau tunggu di rumah sebab gak akan kemari lagi. Oh wajah Tan Giyokcu ceria. Dia juga sudah besar, dia pun sudah besar, bahkan, Lim Soat Hang tersenyum, bertambah tampanlah oh ya wajah Tan Giyokcu agak merah. Dia bilang apa saja nak, Tan Ekseng tersenyum kami sudah bertanya kepadanya ayah dan ibu bertanya apa kepadanya. Kami bertanya kepadanya cinta atau tidak terhadapmu? Dia jawab, Tan Ekseng sengaja tidak melanjutkan ucapannya karena ingin membuat putrinya tegang. Dia menjawab apa tanya Tan Giyokcu dengan hati berdebar-debar tegang. Dia menjawab, Tan Ekseng tersenyum. Cinta kepadamu. Namun dia, oh Tan Giyokcu girang bukan main. Kenapa dia-dia bilang engkau cinta atau tidak kepadanya? Kami memberitahukan bahwa engkau mencintainya, namun dia kelihatan kurang percaya, aku, aku sangat cinta kepadanya. Dia, dia kok tidak tahu Tan Giyokcu mengjeleng-telengkan kepala. Bagaimana mungkin dia tahu Lim Soat Hang tertawa? Kalian belum bertemu untuk mencurahkan perasaan masing-masing, tentunya dia tidak tahu engkau mencintainya. Ketika kami masih kecil, aku, aku sudah menyukainya, ujar Tan Giyokcu dengan wajah agak kemerah-merahan. Itu adalah urusan ketika kalian masih kecil. Tapi kini kalian sudah besar, tentunya tidak seperti dulu lagi, Tan Ekseng tersenyum dan menambahkan, syukurlah kalau engkau pun mencintainya nak, Lim Soat Hang menatapnya seraya berkata. Tuturkanlah keadaanmu sejak ikut ke gurumu itu, aku langsung dibawa ke belakang gunung Ciyong Lemsan. Ternyata di situ terdapat sebuah kuburan tua yang amat besar, itulah tempat tinggal guruku dan para pengiringnya. Dalam kurun waktu lima tahun lebih, engkau terus berdiam di dalam kuburan tua itu tanya Lim Soat Hang. Ya Tan Giyokcu mengangguk. Pantas wajahmu menjadi seputih salju Lim Soat Hang manggut-manggut toh ya, engkau sudah menguasai seluruh ilmu gurumu ya. Aku tidak menyangka sama sekali ternyata guruku adalah keturunan Sin Tiaw Tai Hiap Yoko dan Siaw Liyong Litan Giyokcu memberitahukan. Ayah sudah menduga itu, ujar Tan Ekseng sambil tersenyum. Giyokcu, tanya Lim Soat Hang mendadak guru tidak punya suami guru tidak mau menikah, sebab tidak bertemu lelaki idaman hatinya, jawab Tan Giyokcu memberitahukan. Belasan tahun lalu, guruku pernah jatuh cinta kepada seorang pemuda, namun pemuda itu sudah punya kekasih, maka guruku terpaksa menjauhinya, siapa pemuda itu tanya Lim Soat Hang. Ternyata adalah Tio Buki, ayah Tio Han Liyong, jawab Tan Giyokcu. Itu sungguh di luar dugaan Tan Ekseng menggeleng-gelengkan kepala. Kini gurumu tetap tinggal di dalam kuburan tua itu ya, Tan Giyokcu mengangguk dan menambahkan. Guru sangat baik dan amat menyayangiku. Syukurlah ucap Lim Soat Hang. Oh ya Tan Giyokcu teringat sesuatu. Ketika dalam perjalanan ke sini, aku dihadang para perampok Oh Lim Soat Hang tersentak lalu bagui mana kepala perampok itu berniat tidak baik terhadap diriku. Dia menyuruh pada anak buahnya menangkapku tapi aku berhasil melukai mereka dengan pedang pusaka perkong kiam. Setelah itu bagaimana kepala perampok itu tanya Tan Giyokcu tertarik. Kepala perampok itu langsung menyerangku dengan golok, namun aku berhasil mengutungkan goloknya, kemudian aku pun mengutungkan sebuah lengannya, MGMMM Tan Ekseng Manggut-Manggut. Kepala perampok itu memang harus dihukumayah, ibu, ujar Tan Giyokcu mendadak bernada dengan serius. Aku akan menunggu Hon Leong di rumah sebulan. Kalau dia belum kemari, aku akan menyusulnya ke gunung Buteong, nak Lim Soat Hang menggelengkan kepala. Itu mana boleh ibu, jangan melarangku, sahut Tan Giyokcu. Kini aku sudah besar, lagi pula kepandaianku sudah tinggi dan aku sudah bisa menjaga diri, nak, Tan Ekseng menatapnya. Kini engkau memang sudah besar dan berkepandaian tinggi tapi tidak baik engkau berkecimpung dalam rimba persilatan, ayah Tan Giyokcu memberitahukan. Guruku telah berpesan, aku harus menjadi pendekar wanita yang membela kebenaran dalam rimba persilatan, MGMM Tan Ekseng Manggut-Manggut. Baiklah. Namun engkau harus berhati-hati sebab dalam rimba persilatan penuh diliputi berbagai kejahatan dan kelicikan ya ayah Tan Giyokcu menganggut nak, pesan Lim Soat Hang. Setelah bertemu Hon Leong, engkau harus pulang bersamanya ya, ibu, Tan Giyokcu tersenyum. Giyokcu Tan Giyokcu menatap putrinya sambil tersenyum. Engkau dan Hon Leong memang merupakan pasangan yang serasi engkau cantik jelita dan diatampan, gagah serta baik hati hahaha. Bab 13 berangkat ke kuil Xiao Lim Siye. Tio Hon Leong dan Tio Sam Hang duduk di ruang meditasi. Kini kepandayan pemuda itu bertambah tinggi karena mendapat petunjuk dari Tio Sam Hang. Han Leong Tio Sam Hang tersenyum. Kepandatanmu sudah tinggi hanya saja iwakangmu belum mencapai tingkat kesempurnaan, Su Chong, kalau begitu aku harus terus berlatih iwakangtanya Tio Han Leong. Itu tergantung dari keberuntunganmu, sahut Tio Sam Hang memberitahukan. Ketika kecil, ayahmu terpukul oleh ilmu Hian Bong Sian Chiang yang amat beracun. Pukulan itu membuat ayahmu kedinginan, Tio Sam Hang menutur tentang kejadian tersebut, kemudian menembahkan. Namun sungguh di luar dugaan, di dalam sebuah lembah, ayahmu makan kodok api yang mengandung hawa panas, Setelah itu ayahmu pun menemukan kitab kiyo yang cinkeng, karena makan kodok api itu, maka ayahku berhasil melatih iwakangnya hingga mencapai tingkat yang begitu tinggi. Tapi, Tio Sam Hang menjeleng-gelengkan kepala. Masih tidak sanggup menahan ilmu pukulan para dalai lama itu, Su Chong, tanya Tio Han Leong. Apakah tiada care untuk memecahkan ilmu pukulan itu memang tidak ada? Tio Sam Hang menghela nafas panjang, sebab iwakang gabungan para dalai lama itu amat dasyat. Di koilong langit ini tiada seorang jago pun yang sanggup menahan ilmu pukulan itu. Kalau begitu, hanya ada satu jalan, Tio Sam Hang memberitahukan. Jangan menyambut pukulannya. Hadapi para dalai lama itu dengan menggunakan kegesitan untuk menghindari pukulan dalai lama yang paling depan, dan serang yang paling belakang, Oh oh Tio Han Leong manggut-manggut mengerti. Ternyata begitu care memecahkan ilmu pukulan itu tapi engkau masih harus ingat satu hal ujar Tio Sam Hang mengingatkannya, para dalai lama itu memiliki liak kawetan. Kalau menghadapi mereka, engkau harus menghindari liak kawetan itu, terima kasih atas petunjuk suco ucap Tio Han Leong. Ah 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 ah, mendadak Tio Sam Hang menghela nafas panjang, setelah ayahmu hidup mengasingkan diri di pulau Hang Hwang Chu, rimba perselatan mulai dilanda bencana. Perlu engkau ketahui ayahmu adalah Bulim Beng Chu, ketua rimba perselatan. Kini banyak jagoi yang berhati jahat ingin merebut kedudukan Bulim Beng Chu, otomatis menimbulkan berbagai macam badai dalam merimba perselatan, suco, Tio Han Leong ingin menghiburnya, namun merasa tidak enak, In Li Heng sudah setian lama pergi ke Siauling Siyue, tapi hingga kini belum juga pulang. Apakah telah terjadi sesuatu atas dirinya suco tidak usah cemas, ujar Tio Han Leong menghiburnya. Kakek In tidak akan menemui suatu apapun, ah 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 ah, Tio Sam Hang menghela nafas lagi. Engkau tidak tahu, In Li Heng hidup menderita belasan tahun, oh Tio Han Leong tersentak. Kenapa kakek In hidup menderita belasan tahun-belasan tahun lalu, isi irinya yang bernama Yoput Hwi mati karena melahirkan, Tio Sam Hang memberitahukan. Beberapa bulan kemudian, anaknya pun mati karena sakit, ha ah ah, Tio Han Leong terkejut, lah tidak menyangka nasib Ting Li Heng begitu malang. Sudah lama dia pergi ke Siauling Siyue, namun masih belum pulang. Aku khawatir telah terjadi sesuatu atas dirinya, Tio Sam Hang mengjeleng-gelengkan kepala. Han Leong, ya, Sucong, ayahmu pernah menceritakan tentang Kim Mo Seong Chiasan pernah Tio Han Leong mengangguk. Kim Mo Seong Chiasan adalah ayah angkat orang tuaku. Tidak salah Tio Sam Hang mangguk-mangguk Chiasan tinggul bersama tiga tetua Siauling di belakangku. Siauling Sia engkau harus kesana menemuinya ya, Sucong, Tio Han Leong mengangguk. Engkau boleh berangkat esok pagi. Ujar Tio Sam Hang sambil memejamkan matanya, ya, Sucong, Tio Han Leong mengangguk lagi lalu meninggalkan ruang meditasi menuju ruang depan. Kebetulan Siong Man Kiau dan lainnya sedang berkumpul. Di situ mereka menyuruh Tio Han Leong duduk Han Leong, ujar Siong Man Kiau kemudian. Kepandayanmu semakin tinggi kini kami sudah bukan tandinganmu lagi kakek. Siong Tio Han Leong tersenyum dan memberitahukan, Sucong menyuruhku merangkat ke kuil Siauling Siai esok pagi. Siong Man Kiau menatapnya. Untuk menjenguk Sia San ya, Tio Han Leong mengangguk. Itu memang ada baiknya juga ujar Jia Lian Chiu. Sebab Sia San adalah ayah angkat orang tuamu, lagi pula engkau akan bertemu Eng Li Heng di sana, kakek Jiai, ujar Tio Han Leong, Sucong sangat mencemaskan kakek In, Oh Jia Lian Chiu mengerutkan kening. Apakah disebabkan Eng Li Heng belum pulang ya? Maka Sucong khawatir telah terjadi sesuatu atas diri kakek In, itu Jia Lian Chiu tersenyum. Itu tidak mungkin. Aku yakin Eng Li Heng masih berada di kuil Siauling Siai, kakek Jiai, kata Han Leong. Kenapa kakek In pergi ke kuil Siauling Siai, Kong Bun Hang Tio mengutus Goan Liang kemari untuk mengundang guru ke sana guna merundingkan sesuatu. Namun guru menolak karena sudah tua sekali maka mengutus Eng Li Heng ke sana, kenapa Kong Bun Hang Tio Siauling Pei mengutus Goan Liang kemari mengundang Sucong tanya Tio Han Leong heran. Apakah di kuil Siauling Siai telah terjadi sesuatu itu memang merupakan kejadian yang sungguh diluar dugaan, jawab Jia Lian Chiu dan menutur tentang kejadian beberapa tahun lalu. Koma ternyata si pembunuh misterius itu bernama Seng Hwilanak Hun Goan Pei, Kolek Chiu Seng Kun. Kong Bun Hang Tio bertanding sepuluh jurus dengannya dapat bertahan, maka Seng Hwi pergi tapi dia masih sempat mencetuskan janji bahwa lima tahun kemudian dia akan kembali lagi memusnahkan Siauling Pei, oh oh Tio Han Leong manggut-manggut. Kong Bun Hang Tio Siauling ingin berunding dengan Sucong betul, Lilian Chiu mengangguk Seng Kun begitu jahat dan licik, maka anaknya itu pasti sama Han Leong, pesan Song Man Tio Engkau harus membantu Siauling Pei, sebab Sucowimu masih terhitung burit Siauling Pei, oh oh Tio Han Leong tertegun guru Sucowimu adalah Kak Wan Taishu dari Siauling Siai, Song Man Tio menceritakan tentang itu oleh karena itu, engkau harus membantu mereka, oh oh Tio Han Leong manggut-manggut. Kak Kek Song, aku pasti membantu pihak Siauling Pei. Keesokan harinya, Tio Han Leong berpamit kepada Tio Seng Hang dan lainnya, setelah itu, barulah ia meninggalkan Bute Ong San menuju kuil Siauling Siai dalam perjalanan, ia terus memikirkan Tan Giyok Chu, apakah gadis itu sudah pulang ke rumah atau belum? Enam tujuh hari kemudian, Tio Han Leong sudah memasuki Provinsi Holam karena merasa haus, ia lalu mampir di sebuah kedai arak begitu duduk, pelayan langsung menghampirinya sambil tersenyum-senyum. Suan muda mau pesan arak apa? Kedai kami menyediakan berbagai macam arak wangi maaf, sahut Tio Han Leong. Aku mau minum teh saja baik, pelayan segera menyuguh minuman tersebut, kemudian pergi melayani tamu lain. Di saat itu, masuk ke dalam seorang tamu lelaki berusia sekitar 35 tahun, dan langsung duduk di sebelah Tio Han Leong. Maaf, saudara kecil ucap lelaki itu sambil tersenyum. Karena tiada meja kosong, maka aku terpaksa duduk di sini. Engkau tidak berkeberatan kan tentu tidak, sahut Tio Han Leong. Terima kasih, ucap lelaki itu, lalu memesan arak wangi pelayan segera menyajikannya. Lelaki itu mulai meneguk minumannya lalu memandang Tio Han Leong raya bertanya. Engkau tidak minum arak, aku tidak pernah minum arak, sahut Tio Han Leong. Saudara kecil lelaki itu tertawa, lelaki engkau harus tahu, lelaki harus minum arak, kalau tidak, seperti bancilo Tio Han Leong tersenyum. Aku masih kecil, tidak pantas minum arak, aku minum teh saja, hahaha letaki itu tertawa lagi, berapa usiamu sekarang? 16, saudara kecil, tahukah engkau? Aku mulai minum arak sejak berusia 10 tahun, paman tergolong setan arak, Tio Han Leong tersenyum. Kalau begitu, paman pasti tidak akan mabuk tentu, lelaki itu manggut-manggut saudara kecil, kita bertemu di sini, maka kita harus berselang paman, aku, engkau mau jadi banci baiklah, tapi aku minum seteguk saja, hahaha letaki itu tertawa, lalu menuang arak wangi ke dalam cangkir Tio Han Leong, saudara kecil, mari kita bersulang Tio Han Leong mengangkat cangkirnya, lalu bersulang dengan lelaki itu, hahaha lelaki itu terus tertawa, kelihatannya gembira sekali, aku tidak punya teman, namun hari ini aku bertemu denganmu, bagaimana kalau kita berteman? engkau tidak akan menolakkan baik, aku senang berteman dengan paman sahut Tio Han Leong, saudara kecil, engkau jangan memanggilku paman, panggil saja saudara tua ya, saudara tua, hahaha lelaki itu tertawa, umbira hari ini aku gembira sekali, hahaha lelaki itu bangkit berdiri, seraya berkata, saudara kecil, Tio Han Leong bayar minumanku sampai jumpa lagi, biar aku yang traktir terima kasih, lain kali saja sahut lelaki itu sambil berjalan pergi dengan agak sempoyongan, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala, namun ia yakin bahwa lelaki itu bukan orang jahat, setelah membayar semua minuman itu, ia meninggalkan kedai arak tersebut, bersambung ke bagian tujuh,